Sebelum pengambil alihan kekuasaan di Afganistan, Tiongkok telah merintis kerjasama dengan kelompok Taliban. Seperti terlihat saat pertemuan Mendu Tiongkok dengan perwakilan Taliban di Tianjin, Tiongkok pada akhir Juli. Sebagian analis menduga dukungan Tiongkok ikut mempercepat pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban. Menurut analis cadangan mineral Afghanistan dan lokasi strategisnya dalam gagasan sabuk dan jalan Tiongkok menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebijakan Tiongkok terhadap Afghanistan. Gagasan sabuk dan jalan Tiongkok sering dianggap sebagai upaya menghidupkan kembali jalur sutra untuk abad ke-21. Menghubungkan Asia ke Afrika dan juga Eropa. Tapi di Afganistan ini, Tiongkok juga berhadapan dengan sebuah wilayah yang mendapat reputasi sepanjang sejarah sebagai kuburan imperium. Diawali dengan sejumlah imperium berpusat di India, Persia dan semacamnya yang tak bisa lama menguasai Afganistan. Dalam konteks modern Uni Soviet lalu kemudian Amerika Serikat, dua negara adidaya juga bergiliran terlibat intens lalu menarik diri dari Afganistan. Tiongkok ingin menghindari nasib serupa. Isu keamanan tetap menominasi bagi Tiongkok. First of all, ensuring that there isn't a spillover of some of the security threats in Afghanistan to the wider neighbourhood where China has much more substantial economic, political and strategic interests. Certainly the case for Central Asia and particularly, I think, in the case of Pakistan. Analis pun menyimpulkan, seperti banyak negara lain, Tiongkok akan mengambil pendekatan berhati-hati dalam berurusan dengan Afganistan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!